Inilah video aksi berbahaya yang dilakukan sepasang wisatawan terjun ke laut dengan mengendarai sepeda motor di Pelabuhan Dermaga Cruz Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Bali yang viral di media sosial. Video yang diunggah di akun Sergei Konsenko pada 10 Desember 2020 lalu langsung viral dan mendapatkan kecaman dari para netizen, di mana pelaku diketahui merupakan seorang influencer dengan 4,8 juta pengikut di Instagramnya. Terkait hal tersebut, Kapolres Karangasem AKBP Ninyoman Suartini langsung menurunkan anggotanya untuk melakukan lidik di lokasi dan mencari keterangan beberapa saksi. Pihaknya menyayangkan aksi bule tersebut, yang rentan akan ditiru oleh warga. Seorang saksi menyebut dua orang dengan satu motor terjun dan membawa kamera. Mereka tak mengetahui maksud dari aksi nekat yang dilakukan oleh wisatawan manca negara tersebut. Yang ada di sepeda motor yang saya lihat terjun dia dua orang, mengendarat satu, yang bonceng satu. Terus tamu yang saya bawa ke darat tiga orang, satu yang bawa kamera di bawah. Itu aksinya aksi apa sih? Saya kurang ngerti Pak masalah aksinya itu. Kebetulan saya kan cuma niatnya membantu dia, saya kira dia kecelakaan gitu. Melihat dari kejauhan Pak, karena dia tahu dia terjun, saya kira kecelakaan saya coba untuk menolong. Siapa tahu dia kecelakaan, butuh bantuan gitu. Nanti yang pengendara itu langsung terjun juga Pak? Iya terjun motor sama pengendara dan yang bonceng juga terjun ke laut Pak. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait izin operasional dermaga tanah Ampo. Petugas juga akan menggali keterangan langsung dari pemilik akun Instagram yang mengunggah aksi nekat ini. Pendalaman terhadap penyelidikan dari kasus ini dan di samping itu saya sudah koordinasi dengan pemerintah daerah terkait izin operasional dari pelabuhan tanah Ampo ini dan bagaimana siapa pengawas di sana juga akan kami minta keterangan. Apakah ini nanti indikasinya ada? Tidak pelanggaran pencemaran lingkungan, itu mungkin nanti kita koordinasi dengan LH ya. Eka Winarta, Kompas Dewata